Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta maaf atas gangguan server pusat data nasional yang berakibatkan gangguan pada sejumlah layanan publik, salah satunya sistem informasi kemigrasian di bandara. Kementerian Kominfo menyebut sebagian layanan keimigrasian telah kembali beroperasi. Langkah pemulihan masih diterus dilakukan dan untuk memperlancar layanan keimigrasian dijalankan dengan kombinasi verifikasi manual. Sementara lembaga riset keamanan SIBER mengungkap ada indikasi server PDN Kementerian Komunikasi yang melayani sistem keimigrasian lumpuh akibat terkena serangan SIBER. Langkah-langkah pemulihan terus kami lakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi, sebagian layanan melalui autogate di bandara Soekarno-Haka telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya. Agar proses keimigrasian dapat berjalan terus, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan. Dari indikasi-indikasi yang ada, kemudian dari pengalaman yang selama ini kita dapatkan, ini seperti terkena serangan pertas. Dan metode yang digunakan adalah pengiriman ransom, jadi kena ransomware, sehingga sistem yang ada di server PDN, terutama sistem yang dimiliki oleh imigrasi, rusak. Kalau sampai si pertas ini tidak hanya melakukan ransom, tetapi juga melakukan pencurian data, artinya data-data paspor kita mungkin sudah dicuri oleh mereka.